Intro Di episode sebelumnya, lo semua pasti udah liat kondisi motor si Zahid Nah sekarang motor si Zahid, yaitu Suzuki A100 udah ada nih, di workshop modifikasi Street Art Custom Di episode kali ini, lo semua bakalan ngeliat perubahan-perubahan abadja yang bakalan dibikin buat motor ini Tapi sebelum melakukan perubahan, alias potong sana dan potong sini Tim Street Art Custom melakukan briefing tim dulu, supaya pekerjaannya lancar dan gak ada masalah Pasti lo semua penasaran perubahan apa aja yang akan gue lakuin buat motor si Zahid Tapi sebelumnya gue mau ngajak lo ke sebuah tempat Nah ini dia nih tempatnya, udah bisa nebab belum? Ya sekarang gue udah sampe di Lembunjali Tempatnya, mari makan, sampai Indonesia mungkin Pake bantan IPOM dan bantan CRASTER Sekarang gue disini, tujuan yang mau diskusi sama Om Indra Pemilik dari, yang gue rusak, gayaan diskusi Kira-kira pemilihan tentang yang bagus buat motor si Zahid Itu apakah yang kita cari Om Indra nya Om! Yes! Nah ini, ini Om Indra Pemilik dari Om Indra Om, gue disini pengen diskusi Ya, kehadiran gue disini Kedatangan gue disini Tujuan utamanya Dan diskusi Om Om Indra Bantan apa yang bagus Tipe apa yang bagus Shinko Scrambler itu terdiri dari beberapa tipe Salah satunya adalah Shinko SR241 Scrambler Dan, kenapa dia bisa bagus? Komponnya medium Sehingga tidak terlalu cepat habis Tapi tetap masih nge-grip di asfal Indonesia Maupun jalan-jalan berpasir, berbatu dan gravel Ya, kita butuh lah diskusi Antara sesama workshop Antara sesama custom part dealers Supaya apa ya, namanya juga modifikasi itu gak bisa sembarangan aja Jadi kita harus, harus ngerti Kenapa parts ini dipakai Nah, Mindra itu kan salah satu Dia bisa dibilang senior Bisa dibilang senior di dunia custom Terutama di spesialisasi Dia adalah ban motor Semoga dengan adanya acara gagal custom ini Maka ikut menaikkan dunia perkustoman roda 2 di Indonesia Semakin lebih oke Ban yang direkomendasikan oleh Om Indra Udah kepasang nih Nah, masih dari sektor kaki-kaki motor Perubahan yang dilakukan adalah Mengganti shock depan Suzuki A100 Dengan shock depan Yamaha Scorpio Shock depannya kita ganti pakai Yamaha Scorpio Pegantian ini bukan tanpa alasan Karena Suzuki A100 shock depannya kita nilai kurang pokok dan terlalu kecil Untuk mendukung tema scrambler ini Kayaknya, bukan asik aja menggunakan swing art original Makanya kita ganti menggunakan swing art handmade Untuk bikinan street art custom Dengan diameter pipa dan juga panjangnya yang provoksional Buat konsep scrambler di motor Zahid Yamin makin asik Masalah kaki-kaki udah selesai Sekarang lanjut ke proses selanjutnya Yaitu pengerjaan rangka dan body custom Cuman dengan konsep yang akan kita bikin Itu akan jauh berbeda dengan originalnya Untuk mendukung konsep motor ini Perubahan rangka belakang banyak dilakukan Bisa dilihat sendiri nih Untuk belakang Suzuki A100 Potong dari bagian tengah sampai bagian akhir Ya pasti gue akan potong itu dari awal Dari tengah Akan gue ubah semua itu Rangka belakang gue akan ubah total Dengan konsep yang udah kita tentuin Konsep awal yang gue akan bikin itu Untuk seatnya itu Dia flat Yang bisa berdua Karena si boncengan gue ceweknya Jadi kalau dapet Ya Ya Ide itu dateng itu aja Le Ini buat apa? Apa? Tapi gue berani Seratus persen gue yakin Gue ganti aja deh Ya gue punya ide baru Gila ya itu orang ya Gue udah capek-capek bikin Sesuai konsep awal Gue ganti lagi aja Maksud gue gak enak kayak gini Eh Tiba-tiba dia dateng Seenakin ngerubah Sesuka dia aja kan Gue berani ambil resiko untuk ini Gue gak suka aja caranya kayak gitu oil Tiba-tiba Boleh 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 Terima kasih telah menonton!